Yang kedua, yakinkan Mario dan Shirley, kalau kamu ada di pihak mereka. Kalau kamu resign dari perusahaan dari Mario, saya yakin akan menambah masalah. Dia tidak akan melepaskan kamu, Marsha. Dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau, termasuk menyakiti orang lain. Dan bahkan, kalau memang kamu niat mau resign, dia pasti akan memproses kamu secara hukum. Sebelas-dua belaslah sama Busekar. Terus apa yang harus kita lakuin, Pak? Kita manfaatkan kesombongan dia. Iya. Memang dari pertama kali saya ketemu sama dia tuh, tampak jelas keangkuhan dan kesombongannya. Sebelumnya saya minta maaf sama kamu ya. Saya mau yakinkan sekali lagi. Benar kamu mau membantu saya untuk menjadi mata-mata di kantor Meriuk? Iya, Pak. Saya bersedia kok. Tahu juga apa yang saya lakukan ini untuk keselamatan banyak orang. Terima kasih banyak. Yang pertama, kamu harus tetap di sana. Oke. Yang kedua, yakinkan Mario dan Shirley kalau kamu ada di pihak mereka. Yakinkan mereka kalau kamu punya masalah sama saya. Memang mungkin agak susah, tapi pelan-pelan saya yakin bisa. Ada satu poin lagi. Kamu harus benar-benar meyakinkan mereka kalau kamu itu dendam sama saya. Kamu dendam sama saya karena saya yang menyebabkan kematian Bu Sekar. Buat skenario seperti itu. Saya yakin dia akan mencari nantinya. Tapi saya akan siapkan orang IT saya. Kalaupun ada berita-berita tentang Bu Sekar di media online, akan saya tutupi dan saya akan buat-buat yang baru. Oke, oke Pak saya akan lakukan semua perintah Pak Al. Aku harus melakukan ini dengan menyakinkan. Aku juga harus cerdik dalam melakukan rencana ini. Aku akan membantu Al sebisa aku, semaksimal yang aku mampu. Aku gak akan membiarkan Mario dan rekan-rekannya yang lain menghancurkan Al. Dan aku akan pastikan, kalau Mario yang akan terima akibatnya nanti. Jadi aku harus lebih hati-hati sekarang. Terutama sama Shirley. Asistannya itu sangat pintar dan licik. Mereka tidak boleh tahu niatanku sebenarnya apa. Dan semua rencanaku dengan Al tidak boleh hancur seketika. Tak mungkin. Drogai. Terima kasih.